Gunung Krakatau, sebuah nama yang terukir dalam sejarah sebagai simbol kekuatan alam yang tak tertandingi, adalah saksi bisu dari salah satu bencana alam terhebat dalam sejarah manusia. Terletak di Selat Sunda, antara Pulau Sumatra dan Jawa, Krakatau bukan hanya sebuah gunung berapi, ia adalah megahnya kekuatan geologi yang membentuk dan menghancurkan. Pada akhir abad ke-19, kekuatan destruktifnya mengubah tidak hanya lanskap geografis, tetapi juga iklim global, mengukir jejak yang masih terasa hingga hari ini. Gunung Krakatau terbentuk pada 416 sebelum masehi, saat terjadi letusan besar yang menyebabkan tsunami dan pembentukan kaldera. Sebelum terjadi paroksismal kedua, beberapa letusan terjadi diikuti dengan pertumbuhan kerucut rakata, danan, dan perbuatan. Gunung Krakatau adalah saksi bisu dari salah satu bencana alam terhebat dalam sejarah manusia. Terletak di Selat Sunda, antara Pulau Sumatra dan Jawa, Krakatau bukan hanya sebuah gunung berapi, ia adalah megahnya kekuatan geologi yang membentuk dan menghancurkan. Pada akhir abad ke-19, kekuatan destruktifnya mengubah tidak hanya lanskap geografis, tetapi juga iklim global, mengukir jejak yang masih terasa hingga hari ini. Selama bertahun-tahun, Krakatau hanyalah sebuah nama yang hampir terlupakan, sebuah titik kecil di peta dunia yang tak terlalu dipedulikan. Penduduk di sekitar Selat Sunda hidup dalam kedamaian, menggantungkan hidup mereka pada laut yang tampak tak berbahaya, memanen ikan, dan berdagang. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah permukaan tanah yang mereka injak, sebuah kekuatan mengerikan sedang berkumpul, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan amarahnya. Pada tanggal 27 Agustus 1883, dunia menyaksikan kemarahan alam yang tak terduga dan tak tertandingi. Gunung Krakatau, sebuah gunung berapi yang selama ini tampak jinak, meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat, seakan-akan inti bumi pecah dan melepaskan segala amarahnya ke permukaan. Suara ledakan tersebut terdengar hingga 4.800 km jauhnya, menggetarkan tanah, menghancurkan segala yang ada di dekatnya, dan menimbulkan rasa takut di hati manusia di seluruh dunia. Dimulai dengan bunyi ledakan yang mengguncang seluruh dunia. Gelombang bunyi dari letusan tersebut terdengar hingga Australia Tengah, sekitar 3.300 km dari titik letusan, dan Pulau Rodriguez di Samudera Hindia, sekitar 4.500 km jauhnya. Tidak hanya terdengar, letusan Krakatau juga disertai dengan gelombang suara yang melanda berbagai belahan dunia, menggetarkan atmosfer bumi dengan energi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Krakatau meluncurkan batu-batu pijar dan abu vulkanik ke langit, dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Tercatat, letusan ini menghasilkan awan debu yang mencapai ketinggian 80 km, cukup untuk menghalangi cahaya matahari. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi gelap pekat dari pagi hingga malam hari. Abu vulkanik yang menyebar di atmosfer menyebabkan suhu global turun secara drastis, dan perubahan iklim ini terasa di seluruh dunia. Runtuhnya 2 per 3 dari Pulau Krakatau juga memicu gelombang tsunami yang menghancurkan. Tsunami ini memukul pantai-pantai di sekitar Selat Sunda dengan kekuatan yang mematikan. Gelombang setinggi 40 meter menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, menelan desa-desa, rumah-rumah, dan mengakibatkan kehancuran yang meluas. Tsunami ini menyebabkan sekitar 35.500 korban jiwa. Sebagian besar dari mereka terjebak dalam gelombang maut yang menggulung ke daratan. Letusan Krakatau tidak hanya berdampak pada kawasan sekitarnya, tetapi juga memiliki konsekuensi global yang signifikan. Abu vulkanik yang disemburkan oleh Krakatau menyebar ke atmosfer, dan menyebabkan fenomena meteorologis yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Fenomena ini mengakibatkan musim panas yang lebih dingin dan gagal panen di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika Utara. Letusan Gunung Krakatau tidak hanya mengubah lanskap fisik bumi, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seni. Salah satu karya seni yang paling terkenal dari era itu adalah lukisan The Scream oleh Edvard Munch, yang seringkali dianggap sebagai representasi simbolik dari kengerian dan keputusasaan. Namun, misteri yang mengelilingi latar belakang langit merah dalam lukisan tersebut, telah menarik perhatian peneliti dan pemerhati seni. Menghubungkannya dengan peristiwa dahsyat yang terjadi di seberang lautan letusan Krakatau. Perubahan cuaca yang disebabkan oleh letusan Krakatau juga mempengaruhi pola angin dan curah hujan di seluruh dunia, yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Setelah letusan dahsyat tahun 1883, Krakatau mengalami periode ketenangan yang panjang. Namun, pada tahun 1927, sebuah fenomena baru muncul dari kaldera yang tersisa. Anak Krakatau, sebuah gunung berapi baru, mulai tumbuh dari puing-puing letusan sebelumnya. Anak Krakatau tidak hanya menjadi simbol kelahiran kembali, tetapi juga mengingatkan kita akan kekuatan alam yang masih aktif. Anak Krakatau telah mengalami beberapa letusan besar sejak kelahirannya, termasuk letusan besar pada tahun 2018 yang menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Bencana ini kembali mengguncang kawasan yang sudah lama dianggap tenang dan mengingatkan kita bahwa kekuatan alam Krakatau masih mempengaruhi kehidupan di sekitarnya. Sejak era 1950-an, gunung api muda ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan peningkatan tinggi sekitar 13 cm setiap pekan atau setara dengan 7 meter per tahun. Pertumbuhan pesat ini dipicu oleh aktivitas magma yang terus-menerus menggeliat di dalam perut bumi. Anak Krakatau yang terletak di atas zona subduksi mendapat dorongan energi dari proses pelumeran batuan yang menghasilkan lava, yang kemudian memicu percepatan pertumbuhannya. Krakatau dalam segala bentuknya akan selalu menjadi pengingat bagi kita semua tentang hubungan yang rapuh namun kuat antara manusia dan alam, serta tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh bumi yang kita huni. Melalui peristiwa luar biasa ini, kita menyaksikan bukan hanya kekuatan alam, tetapi juga daya tahan dan regenerasi bumi. Anak Krakatau yang muncul dari puing-puing letusan besar mengingatkan kita akan siklus kehidupan yang tak pernah berhenti, di mana kehancuran memberikan jalan bagi kelahiran baru. Letusan tahun 1883 dan bencana susulan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun Krakatau pernah mengalami periode tenang, kekuatan alam tetaplah sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.